Komisi Pemberantasan Korupsi Tiga Kali lakukan Rodsyu Bus KPGK di Banten. Pimpinan KPK Nurul Gaufrun mengungkapkan alasan pihaknya memilih Banten. Ia mengatakan, tanah jawara ini akan melakukan perhelatan pilkada serentak, bukan hanya gubernur, tapi juga bupati dan wali kota. Rodsyu Bus KPK akan berada di KP3B sampai 8 September tahun 2024 nanti, kata dia, dengan perhelatan pilkada, maka pemimpin daerah akan ganti dengan orang-orang baru, maka di hadapan para kepala OPD, KPK mengingatkan bahwa saat ini adalah proses transisional. Untuk itu, Gaufrun mengaku, di tahun 2024 ini, KPK memilih untuk melakukan Rodsyu di Pulau Jawa. Selamat malam, siang semua, selamat malam, siang, saya tidak berini oleh Bidik Bunga Jawa Tengahmu, dan Bukti Pemimpinan 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 dan Bukti Pemimpinan. Jadi, kita sama-sama hadir di kantor pemerintahan Provinsi Banten ini untuk berkolaborasi. Pertama, targetnya adalah untuk melakukan pendidikan dan perusahaan masyarakat, agar masyarakat pertama aware, sadar, dan kami berharap, segenap pemerintahan sampai kepada masyarakat Provinsi Banten memiliki sikap dan juga komitmen untuk anti-korupsi. Itu pertama. Kedua, kami juga bersama kedeputian koordinasi dan supervisi, melakukan beberapa kegiatan koordinasi-supervisi. Koordinasi-supervisi ini di dalamnya adalah kecegahan dan kelihatan. Kalau tadi pendidikan, ini koordinasi-supervisi mulai kegiatan dan penindakan. Kecegahan mulai jadi perencanaan anggaran, PBJ, perizinan, FBM, aset, sampai ke jalanan desa. Itu yang kami kelola agar tata kelolanya anti-korupsi. Di pendidikan, tugasnya kosuk itu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan bersama-sama untuk melakukan keberatasan korupsi. Sejauh aset korupsinya berjalan, satu kami hanya memonitor saja. Kalau ada ditutupkan supervisi, diarahkan, diarahkan. Sampai kalau memungkinkan ada perindakan yang tidak bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab, atau ada hal-hal kendala yang tidak bisa diselesaikan di daerah, maka kami ambil alin. Itu prosedurnya ya. Tetapi kita berharap tidak sampai ada penampilan aliran, penampilan yang memperlukan saja. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara itu, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menyambut baik kehadiran KPK di Banten. Ia berterima kasih atas inisiatif KPK dalam membangun budaya anti-korupsi di wilayahnya. Terima kasih, pendidikan media. Seperti tadi disampaikan oleh pendidikan KPK, itu kita pertama, pendidikan daerah, dan berterima kasih atas kehadiran ini. Ini bagian dari mencerminkan tanggung jawab kita bersama, khususnya untuk mencetakan konten tahan yang tidak pernah menunjukkan. Dan juga dalam berbagai hal, aktivitas kita di keseharian, kita juga mendapat penyakingan dari KPK. Seperti tadi, kita telah menyelesaikan untuk persetikatan beberapa situ, dan juga beberapa aset. Ini tentu akan sangat baik untuk kita teruskan ke depan, dan sebelumnya telah kita juga lakukan secara bersama-sama. Kita melakukan imitasi tadi ini, pendidikan dan kematian KPK, yang kita juga sehari-hari intens di pergiatan untuk anti-korupsi ini, beberapa pergiatannya dari insya-sya-sya. Kemudian penyelidikan korupsi, kita sudah masingkan di tingkat sekolah, telahkan insert kepada kelompok pendidikan sudah kita lakukan, khusus dari SMA, SMA, SMA. Dulunya adalah gunung BKM, dan beberapa penelidikan materi, dalam rangka spesifik untuk pengetahuan anti-korupsi ini. Terima kasih. selamat menikmati